Ya pasca gempa para pasien RSUD Kota Mataram masih dirawat di halaman rumah sakit. Dan kita sudah terhubung dengan Mevri Syari di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mevri, silahkan dengan laporannya. Ya Panci dan juga Rahma, beginilah suasana atau situasi di dalam kamar perawatan kelas 3 yang terletak di RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Memang berbeda dengan kamar perawatan kelas 3 lainnya di rumah sakit lain. Kalau pasca gempa memang ini para pasien kemudian dievakuasi atau dialihkan ke halaman dari rumah sakit umum daerah Kota Mataram ini. Dikarenakan pihak rumah sakit menilai memang kondisi bangunannya ini masih relatif rapuh. Kemudian juga gempa susulan yang masih kerap terjadi juga dikhawatirkan ini akan mempengaruhi kondisi bangunan tersebut. Sehingga untuk mengurangi risiko tersebut seluruh pasien ini memang tidak hanya pasien gempa saja tapi seluruh pasien yang ada di dalam perawatan rumah sakit umum daerah Kota Mataram ini memang sejak semalam sudah kemudian dirawat di tenda-tenda yang sengaja didirikan di halaman RSUD Kota Mataram. Ini kalau terlihat di sekitar saya, kalau di sebelah kiri ini bisa kita lihat ada pasien-pasiennya. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada beberapa kemudian alat-alat kesehatan yang juga disiapkan di area sekitar perawatan kelas 3 ini. Tapi memang kalau kita lihat lagi dari tadi petugas kesehatan atau kepala unit kamar perawatan kelas 3 ini juga menyatakan ada beberapa memang tempat tidur yang kosong. Hal ini dikarenakan beberapa korban ini justru memilih untuk pulang ke rumah masing-masing ketika mereka merasa sudah sedikit baikan karena mereka lebih ingin berkumpul dengan keluarga mereka dan tidak berada di area rumah sakit begitu. Sementara itu untuk terkait dengan korban gempa, memang sejak siang tadi saya berada di kawasan ini korban gempa ini terus berdatangan ke sini. Kalau hingga sore hari ini sudah ada 3 orang korban gempa yang meninggal dunia yang dirawat di RSUD Kota Mataram, sementara itu ada 39 korban luka-luka lain yang menjalani perawatan rawat inap di area rumah sakit ini. Di mana pastinya masih ada juga ratusan ini korban gempa yang silih berganti datang dan pergi di dalam perawatan rawat jalan. Karena memang seperti yang tadi saya sebutkan pasca gempa di rumah sakit ini juga tetap membuka pelayanan poli rawat jalan namun tidak dilakukannya di tenda-tenda yang ada di depan kawasan rumah sakit. Sementara itu apa saja obat-obatan dan juga alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh para pasien di sini dari pihak RSUD Kota Mataram tadi menyatakan diantaranya yang pasti ini membutuhkan seperti penyangga begitu bagi patah tulang begitu penanganan pertama bagi patah tulang karena memang pasien yang datang ini mayoritas mengalami patah tulang dan juga mengalami luka robek baik di bagian kepala kemudian bagian tangan dan juga di bagian kaki. Selain itu kebutuhan lain yang juga dibutuhkan oleh para pasien di sini mengingat ini kondisinya hanyalah di dalam tenda kemudian hanya dilapisi oleh seperti tirai yang tipis begitu oleh karena itu pada malam hari ini banyak pasien yang mengeluhkan kedinginan begitu oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali adanya selimut bagi para pasien di sini Panji dan juga Rahma.